Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Deddy SMK4 pada ruang kelas Pak Deddy Pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang modulasi AM Berikutnya kita akan coba membahas tentang aplikasi Rangkaian modulator Sebagai alat yang melakukan proses modulasi Pada rangkaian pemancar radio AM Kita lihat diagram bloknya Pemancar radio AM Secara diagram blok Itu bisa disederhanakan menjadi 4 blok diagram ini Yang terdiri dari AF amplifier Rangkaian oscilator AM modulator RF amplifier Terkadang dia ini ada satu lagi blok Antara oscilator dengan AM modulator Yang disebut dengan buffer Boleh juga disini dipasang Antara oscilator dengan AM modulator ada buffer Atau penyangga Tapi dia tidak Banyak juga yang tidak pakai Rangkaian buffernya Buffer diperlukan kalau oscilatornya kurang begitu kuat Atau juga sebagai penyangga Artinya supaya sinyal AM modulator Tidak mengganggu oscilator Menjaga kestabilan di oscilatornya Secara fungsi daripada masing-masing blok diagram AF amplifier Berfungsi memperkuat sinyal audio Yang berasal dari mikrofon Suara penyiar yang akan Memancarkan suaranya Ditangkap oleh mikrofon Kemudian akan dirobah Akan diperkuat oleh amplifier Bentuk sinyal yang masuk dari mikrofon Itu adalah sinyal audio FA Yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20 kHz Fungsi AF amplifier adalah Memperkuat Sinyal audio Yang berasal dari mikrofon Supaya amplitudonya lebih besar Yang akan diberikan ke Rangkaian AM modulator Oke lagi Fungsi daripada AF amplifier adalah Memperkuat Masukkan sinyal suara Dari mikrofon Dengan frekuensi audio 20 sampai dengan 20 kHz Untuk diperkuat Dan kemudian diberikan Ke rangkaian AM modulator Dengan demikian Bentuk sinyalnya Yang nomor 2 Kalau ini inputnya Dia kecil Seperti ini Maka yang nomor 2 Setelah Melalui proses penguatan Di AF amplifier Amplitudonya bisa menjadi Lebih besar Tapi frekuensinya Tetap Kita lihat fungsi oscilator Oscilator disini Fungsinya adalah Memangkitkan frekuensi pembawa Berapa besar frekuensinya Frekuensinya berarti Dia sesuai dengan Frekuensi kerja Daripada Radio AM Yaitu Antara 530 Sampai dengan 1600 kHz Antara itu Jadi oscilator ini Pembangkit Daripada frekuensi Pembawa Contohnya Misalnya disini Saya akan Contohkan Frekuensi oscilatornya Adalah 1500 kHz Jadi dia termasuk Dalam frekuensi Yang middle Frekuensi Dia harus jaga Stabil Gitu ya Karena kalau frekuensinya Gak stabil Berobah-obah Nanti ditangkap Di radionya Juga dia Hilang nongol Hilang nongol Gitu ya Oke Jadi ini keluaran Daripada oscilator Adalah berupa Sinyal sines Sinyal sines Dengan frekuensi Yang tinggi Ya Antara 530 Sampai dengan 1600 Contohnya disini Adalah 1500 Masuk disini Jadi di AI modulator Terjadi penggabungan Frekuensi Antara frekuensi FC Sebesar 1500 Dengan sinyal Audio Ya Inilah fungsi Daripada modulator Menggabungkan Ya Oscilator tadi Fungsinya adalah Membangkitkan Frekuensi Pembawa Ya Untuk diberikan Ke rangkaian AM Modulator Kemudian oleh AM Modulator Akan terjadi Penggabungan Dua frekuensi Ini Sehingga Dihasilkan Frekuensi Modulasi AM Bentuknya Seperti ini Yang udah Kita bahas Beberapa Waktu yang lalu Frekuensinya Tetap 1500 Tapi Amplitudonya Berubah-rubah Tergantung Daripada Sinyal suara Tapi kalau ini Kita ngomong Bicara Ininya berantakan Ini juga akan Berantakan Tapi yang jelas Amplitudonya Naik turun Tergantung Daripada informasi Suaranya Sinyal inilah Kemudian yang akan Diberikan Ke RF Amplifier Fungsi Daripada RF Amplifier Adalah Memperkuat Sinyal Modulasi AM Tadi Yang ini Kemudian Dia berikan Ke antena Supaya Bisa Dipancarkan Dirobah Menjadi Gelombang Elektromagnetik Dikirim Ke rangkaian Penerima Amplifier Sekali lagi Fungsinya Adalah Untuk Memperkuat Sinyal Modulasi Termodulasi AM Kemudian Diberikan Ke antena Supaya Dia nanti Akan Dipancarkan Dia dirubah Menjadi Gelombang Elektromagnetik Dia akan Dikirimkan Ke rangkaian Penerima Bentuk Sinyalnya Adalah Sama Seperti Nomor Empat Sinyal Nomor Lima Tapi Dia memiliki Amplitudo Yang Lebih Besar Gitu Ya Ini harus Dipahami Yang pertama Adalah AF Amplifier Sebagai Penguat Sinyal Audio Kemudian Osilator Fungsinya Adalah Sebagai Pembangkit Frekuensi Carrier Kemudian AF Modulator Fungsinya Adalah Memperkuat Sinyal Termodulasi Menghasilkan Satu Sinyal Modulasi Dari Pencampuran Dua Frekuensi Kemudian RF Amplifier Adalah Memperkuat Sinyal Tersebut Kalau kita Lihat Hasilnya Dari Osiloskop Ini adalah Sinyal Audionya Ini adalah Sinyal Yang sudah Keluaran Dari Rangkaian Modulator Yang ini Bentuknya Seperti ini Bentuk RF Ini keluar Tapi dia Lebih Besar Lagi Kita Contoh Skemanya Contoh Rangkaian Nah Ini Ini Masukan Dari Rangkaian Dari Mikrofon Suara Berarti Dia bisa LR Stereo Ya Nah Kemudian Sinyal itu Diatur Oleh Volume Ini Diperkuat Oleh Ini bukan AM Modulator Ini Ini adalah AM Audio Amplifier AF Amplifier Ya Ini adalah AF Audio Amplifier Yang memperkuat Sinyal Audio Ya Dalam Gambar Ini Yang Ini Masukannya Dari Mik Keluarnya Nomor 2 Ya Jadi Ini Dia Dari Mikrofon Masuk Sini Diperkuat Oleh Amplifier Keluarnya Di Kaki 7 Di A Dia Diberikan Ke Rangkaian Modulator Titik A Ini Dia Masuknya Kesini Ini Masuknya Kesini Ini Adalah Rangkaian Modulator Modulator Menggabungkan Frekuensi Frekuensi Audio Dengan Frekuensi RF Disini Ya Ini Langsung RF Ini Langsung RF Campurannya Disini Ini Adalah Oscilator Yang Membangkitkan Frekuensi Pembawa Jenis Oscilator Dia LC Berarti Dia Hardly Jenis Hardly Ini Umpan Baliknya Ini Oscilator Pemagibawa Nah Ini Adalah Blok Diagram Yang Dilengkapi Dengan Buffer Biasanya Dia Masuk Ke AM Modulator Langsung Tapi Ini Ada Yang Ada Yang Lewat Buffer Dulu Buffer Itu Dia Memperkuat Sinyal Oscilator Sekaligus Menyangga Menyangga Itu Mencegah Frekuensi Dari RF Ini Kembali Mengganggu Oscilator Jadi Betul-betul Untuk Menjaga Kestabilan Daripada Rangkaian Oscilator Berikutnya Sinyal Diberikan Ke RF Amplifier Yang Memperkuat Sinyal Modulasi Tadi Kemudian Dia Dipancarkan Ke Antena Kalau Kita Lihat Bentuk Gelombang Yang Terjadi Adalah Pertama Kita Lihat Dari Oscilator Dulu Ini Dari Oscilator Dia Bentuknya 1500 Kilo Hertz Sesuai Dengan Teorinya Nah Buffer Itu Fungsinya Adalah Untuk Memperkuat Jadi Buffer Kalau Di Di Diagram Blok Tidak Ada Buffer Oscilator Saja Dia Langsung Bangkitkan Frekuensi Nomor Tiga Ini Tapi Kalau Dia Ada Buffer Dia Kecil Dulu Kemudian Dia Perkuat Buffer Ini Sinyalnya Dia Lebih Besar Ini Pembawa Kemudian Sinyal Ini FC 1500 Nah Audionya Masuk Dia Seperti Ini Sinyal Audio Yang Masuk Dari Mikrofon Belum Diperkuat Dan Dia Bisa Diatur Volumenya Disini Kemudian Output Dia Di Titik A Kaki 7 Dia Memiliki Amplitudo Lebih Besar Seperti Ini Ini Masih Kecil Dia Besar Makin Besar Diperkuat Oleh Amplifier AF Amplifier AF Modulator Lagi Salah Terus Ini Adalah AF Amplifier Nanti Di bawah Juga Akan Gitu Lagi Ini A Diperkuat Sinyalnya Buffer Sinyalnya Sudah Besar Ini Masuk Kedalam Rakaian Modulator Sebenarnya Modulator Dengan Ini Masuk Disini Nah Kemudian Sinyal Tersebut Akan Menghasilkan Disini Berupa Sinyal Modulasi AM Ya Pencampurannya Disini Masuk Oscilator Disini Audio Jadi Audio Ini Masuk Kesini Dimodulatorkan Keluarannya Gini A Sama A Ini Nyambung Jadi Keluaran Audio Masuk Kedalam Rangkaian Modulator Ini Modulator Penggabungan Dari Carrier Dengan Audio Ini Menghasilkan Sinyal Termodulasi AM Kemudian Ini Diperkuat Oleh RF Amplifier Sehingga Amplitudonya Semakin Besar Jadi Kalau kita Lihat Ini Adalah Inputnya Hasil Penggabungan Dari Oscilator Dan Audio Ya Dari A Sama Di Setelah RF Oscilator Dan Buffer Keluarannya Begini Sinyal Carrier Yang Sudah Besar Ini Digabungkan Dengan Sinyal Audio Hasilnya Adalah Di Collector Disini Emitter Dia Menghasilkan Sinyal 1500 Kemudian Oleh RF Diperkuat Dia Lebih Besarnya Ini Output RF Adalah Sama Dengan Input RF Keluaran Modulator Tapi Dia Amplitudonya Lebih Besar Kemudian Dia Dikirimkan Ke Penerima Melalui Antena Kembali Ini Namanya Adalah AF Amplifier Kalau kita Melihat Skemanya Dari awal Lagi Ini Adalah Rangkaian Pemancar Pertama Oscilator Membangkitkan Frekuensi Pembawa Oleh Kisatu Ini Cara Kerjanya Kemudian Diperkuat Ini Fungsinya Sebagai Buffer Tidak Ada Di Blok Diagram Kita Atau Boleh Ditambahkan Dari Output Oscilator Ada Buffer Ada AM Modulator Ada AF Amplifier Yang Menggabungkan Amplifier Ini Memperkuat Sinyal Dari Mikrofon Keluarannya A Masuk Dalam Modulator Di Modulator Terjadi Percampuran Antara Sinyal Audio Dengan Sinyal Frekuensi Pembawa Keluarannya Kemudian Diperkuat Oleh RF Amplifier Dikirim 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 Penerima Melalui Antena Oke Itu skema Yang pertama Skema Kedua Kita Coba Analisa Rangkaian Ini Juga Rangkaian Pemancar AM Dia Dilengkapi Dengan Rangkaian Penunjuk Kekuatan Sinyalnya Yang Dikirimkan Kalau Kita Lihat Ini 4401 Transistor Yang Ini Yang K1 Maksudnya Namanya Ada K1 K2 K3 Tapi Karena Dia Tidak Ada Blok Ini Ini Adalah Oscilator Oscilator Dengan Menggunakan Kristal Kristalnya Ini Mesti Disesuaikan Dengan Frekuensi Kerjanya Mau Berapa Ini Simbol Kristal Ini Adalah Oscilator Jenis Kristal Jadi Kalau Yang Pertama Tadi Jenis Jenis Oscilator Banyak Macem Ada Hardly Ada Colpits Ada Kristal Oscilator Ada Klep Oscilator Banyak Banyak Macem Kalau Yang Menggunakan Seperti Ini Disebut Dengan Kristal Kristal Oscilator Jadi Blok Ini Disebut Dengan Nama Blok Oscilator Apa Fungsi Blok Oscilator Ini Adalah Untuk Membangkitkan Frekuensi Pembawa Melalui R 30 Kilo Keluar Jadi Masuk Kedalam Rangkaian Ini Apa Rangkaian Yang Dihubungkan Terhubung Dengan Oscilator Kalau Dia Cementinggal Satu Berarti Sudah Tidak Ada Buffer Langsung Modulator Modulator Berarti Komponen Ini Namanya Sebagai Modulator Modulator Dia Menggabungkan Frekuensi Pembawa Dengan Sinyal Audio Audio Dari Sini Audio Input Kalau Audio Input Dari Sini Berarti Transistor Ini Berfungsi Sebagai AF Amplifier Jadi blok diagramnya mesti apal dulu Diagram bloknya kembali harus apal Yang pertama adalah amplifier Masukannya audio Modulator gabungan dari FC dengan FA FC nya dari oscilator Dia modulator ke RF amplifier Jadi dalam skema ini Kalau kita bisa analisa Yang pertama adalah AF amplifier Dapat input dari audio Memperkuat sinyalnya Kemudian nanti dia akan diberikan Kesini adalah oscilator Setelah oscilator berarti blok ini Transistor ini adalah rangkaian modulatornya Berarti transistor yang terakhir ini Adalah fungsinya sebagai RF amplifier Ini adalah oscilator Kemudian ini adalah AF amplifier Bagian tengahnya adalah AM modulator Yang terakhir adalah RF amplifier Kalau secara sinyal kita bisa bahas Input audionya masuk dari sini Dia akan diperkuat oleh transistor 4.0.1 yang ini Sinyal Berarti dia akan menghasilkan Ini untuk apa nih? R ini dia sudah memberi PCC ya Supply Jadi keluarannya di kolektornya ini Ada tegangan audio yang sudah diperkuat Ini masuk ke dalam transistor yang Ini 4.0.1 yang tengah ini Fungsinya tadi adalah sebagai RF amplifier Sebagai AI modulator Karena dia memperkuat dari oscilator Dapat pasukan basisnya Dapat oscilator Emit collectornya Masuk emitter Itu adalah rangkaian audionya Berarti disini terjadi penggabungan sinyal Dari kekuatan amplifier ini Sehingga kemudian dia sinyalnya Disini Ya sudah sebetulnya satu-satu jalur Tidak sempat ini kelihatan sebetulnya Jadi sinyal ini setelah diperkuat Langsung dicampurkan Sehingga dia akan menghasilkan Sinyal AM Ya Sinyal modulasi termodulasi AM Disini Dan modulasi AM ini akan diperkuat oleh RF amplifier ini Ya Sehingga keluarannya di kaki kolektornya ini Adalah berupa sinyal FC Termodulasi AM Dengan frekuensi 1500 Kalau pengen di 1500 Kristalnya mesti di 1500 Gitu ya Kemudian ini akan dikirimkan Ke rangkaian penerima Itu contoh Analisa Rangkaian yang kedua Contoh yang ketiga Sama Ini Jadi melihat Skema Di otak kita Sudah harus Memikirkan Ini fungsinya untuk apa Kalau lewat Ada kondensermik Lewat bel ini 1895 Oh berarti ini adalah amplifier Ini berfungsi sebagai AF amplifier Berarti disini Akan keluar sinyal suaranya Ya Diperkuat oleh 1895 Sehingga dia keluarannya Amplitudenya makin besar Oscilatornya mana Ini oscilatornya Ini sinyal audio Keluar sini Ini diatur oleh Volume VR1 Dia kemudian Masuklah dia ke dalam Rangkaian Modulator Jadi ini RF amplifier Modulatornya Sekaligus juga Sebagai RF amplifier Ya Ini sinyal termodulasinya Ini langsung dikirim Tapi jadi Kalau Dia tidak ada Rangkaian RF amplifier Langsung mengirimkan Aja seperti itu Berarti sinyalnya ini Kecil Nah ini ya Lihat Ini kan Input dari penguat Dikuatin Sinyal audio Diatur volumenya Masuk ke sini Audio signal Masuk ke sini Berarti disini Terjadi percampuran Antara mana Antara audio sinyal Dengan yang ini Ini berarti Rangkaian oscilator Ketahuannya gimana Ini dia Ada L Ada C Ya Disini Ada RF Ini adalah rangkaian oscilator Oscilator jenis apa Nah dia ada 2 C Dan 1 L 2 C dengan 1 L Berarti dia adalah Colpits Ya Kalau dia 2 L 1 C Namanya Hardlay Ya Kalau gabung Oh ini clap Berarti ya Ada L Ada C Ya Clap oscilator Ya Nah ini oscilator Dia membangkitkan Prekuensi pembawa Jadi di kolektornya Ini adalah Prekuensi FC nya Ada disini Misalnya 1500 Nah berarti Ini adalah AF amplifier Ini adalah oscilator Keluarannya disini Dicampurkan Ke blok ini Ini berarti adalah AM modulatornya Antara frekuensi pembawa Dengan sinyal audio Yang dari VR1 Tadi Dia masuk kesini Disini jadi penggabungan Sehingga akan dimasuk Keluarnya adalah Berupa sinyal Termodulasi AM Seperti itu Tanpa Tidak dilengkapi Atau Rangkaian modulatornya Sekaligus Dia berfungsi Sebagai RF Amplifier Terjadi juga Penguatan Tapi penguatannya Tidak kuat Bagusnya ini memang Ditambah lagi Satu transistor Sebagai RF Amplifier Sehingga Dia diberikan ke antena Dia akan dikirimkan Sinyalnya Ke rangkaian Pemancar Next Contoh yang lain Ini juga ada lagi Contoh Rangkaian pemancar Kita sudah bisa lihat Ini preamp Ada transistor Karena LM38 Sudah pasti Penguat Satu watt Untuk sinyal audio Jadi ini preamp Sinyalnya masuk sini Diperkuat Diperkuat lagi Ini dua kali Penguatan Sinyal audionya Masuk ke sini Di sini RF Amplifier Sebagai Modulator Juga Dia memperkuat Sinyal dari Oscilator Oscilatornya Disebut dengan VFO Voltage Frekuensi Oscilator Jadi tegangan Tegangan Yang merubah Menjadi frekuensi Jadi ini adalah Oscilator Driver ini Disebut dengan Buffer Jadi ini pakai Buffer Karena di sini ada RF amplifier Sekaligus rangkaian Modulatornya Pada rangkaian ini Audio Diperkuat oleh Oscilator Nah kemudian Nah kemudian di sini Keluarannya berupa sinyal audio Diperkuat lagi Jadi di sini Keluarannya Di kaki ini Di kaki ini Adalah berupa sinyal Seperti ini Yang sudah Di Perkuat Ya Kemudian Di Buffer Dia terdapat Sinyal pembawa Am Ya Yang sudah Diperkuat Di sini Ya Oscilator Membangkitkan Sinyal VFO Ini Dia membangkitkan Sinyal Tapi dia belum Besar Amrit Sama Kayak begini Bentuk Lombangnya Tapi dia belum Besar Kemudian Diperkuat oleh Buffer Atau penyangga Memperkuat Sinyal Frekuensi Pembawa 1500 Kemudian Di sini Di key 4 Itu terjadi Penggabungan Antara Sinyal audio Dengan Frekuensi Pembawa Sehingga Diasilkan Sinyal Termodulasi AM Seperti ini Jadi ini juga Tidak Dilengkapi Dengan RF Dia langsung Modulator Langsung Diberikan Ke Antena Ya Kalau mau Bagus Lebih kuat Lagi Nanti Diberi Penguat RF Baru Dia berikan Ke Antena Tapi Ini Sudah Bisa Mancar Cuman Barakali Dia Kurang Jauh Ini Skemanya Ya Ini Daftar Skemanya Jadi Nah Kalau ini Gimana Ini rangkaian Pemancar Juga Mana Rangkaian Oscilator Mana Rangkaian RF Nah Kalau Kita Lihat Ini MIG Penguat Sama 386 Ini Juga Sama 386 Jadi Ini Rangkaian Mirip Ini Sama BC18 Cuman Dia Pakainya Disini K1 K1 BC109 Ini 108 Gak Apa Sama Jadi Sinyal Audio Diperkuat Oleh 108 Diperkuat Lagi Oleh 386 Keluarannya Masuklah Dia Kedalam RF Amplifier Ini Sebagai Buffer Ini Sebagai Oscilator Sama Jadi Rangkaian Ini Sama Dengan Rangkaian Ini Cuman Nilainya Agak Berbeda Ini Fungsinya Apa Ini Untuk Penyarah Ini Cuman Buat Tampilin Kekuatan Sinyalnya Waktu Dia Kerja Apa Enggak Rangkaian Ininya Ini Bisa Dilihat Dari Meteran Disini Itu Jadi Kalau Kita Membahas Pemancar Radio Kita Mesti Paham Blok Diagram Sama Ini Gimana Ini Oscilator Kemudian Ini Berarti Buffer Nah Disini Masuknya Sini Modulation Transhaver Transformer Jadi Disini Audio Masuk Dari Sini Ini Oscilator Pakai Crystal 3,8 3,9 Diperkuat Oleh Buffer Ini RF Memperkuat Sinyal Dari Oscilator Ditambah Dengan Sinyal Audio Masuk Dari Sini Jadi Amplifier Dari Sini Maka Dia Dikirimkan Pemancar Ini Juga Rangkaian Pemancar Gimana Cara Kerjanya Ini Berarti Oscilator Oscilator Tidak Ada Buffer Oscilator Langsung Masuk Ke Modulator Modulator Dengan RF Dia Sama Langsung Kirimkan Sinyal Audionya Masuk Dari Mana Dari Sini Ini Masuk Audio Ini FC Ini FA Tadi Dia Bisa Disalurkan Lagi Sebetulnya Ke RF Amplifier Baru Dia Kepemancar Ke Antenanya Ini Lagi Sama Ini Berarti Oscilator Call Pitch 2C 1L Call Pitch Ini Amplifier AF Masukin Ke Sini Penguat Dikuatin Sebanyak Dua Kali Ini Dua Kali Ini AF Amplifier Dikuat Min Keluar Dari Sini Sinyal Audio Sini Masuk Sinyal Oscilator FC Dari Oscilator Keluar FC FC Dan FA Keluarnya Dicampur Sini Demulator Dia Akan Dikirim Dipancarkan Ke Antena Itu Barangkali Pembahasan Kita Tentang Rangkaian Skema Dan Blok Diagram Daripada Rangkaian Pemancar AM Terima Kasih Atas Segala Perhatian Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Asi Bell Ike Terima kasih.